Kita memfasialitasi tempat ini dengan air sarung, mukena, dan di tempat ini juga ada sarana untuk ambil air hudu. Sebenarnya di dalam itu bukan musola, karena di situ ada makam, yang notabene makam salah satu panglima dalam panjajaran, dan juga ada Eang Sake yang salah satu panglima besar. Beliau-beliau itu yang meluk agama Islam dan menyebarkan agama Islam pada masa-masa yang silam. Dan di tempat itu banyak orang jarah, dan seorang jarah waktunya waktu juhur atau waktunya waktu asar, jadi mereka sholat di sini. Kita mengadakan tawasulan, kenapa kita mengadakan mauludan? Nah itu untuk memperingati para leluhur-leluhur dari umat muslim yang sudah berada sejak zaman dahulu di sini, dan kita memberikan penghormatan sesuai dengan aturan dan agamanya. Kalau keyakinan kita masing-masing ya, yang penting kita berpacu pada agama diri kita sendiri. Jangan tergoda sama agama lain. Antara agama kita bersatu, bersatu padu. Tidak ada kejelekan. Hari-hari saya bersih-bersih di sini, bersihin altar, ganti-ganti air buat ini, minum para leluhur di sini. Cuma gitu aja, sama bersih-bersih lantai. Mungkin kalau ada rasa kagok sih iya ya, kita kan belum tahu. Pertamanya kita kan orang muslim, terus kita mengacu pada agama lain, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit jadi kita paham sama agama ini, agama muslim, agama kohucu, agama buddha, agama kristen. Jadi sedikit-sedikit saya ngerti gitu. Itu mungkin salah satu bentuk kepedulian dari kami juga kepada warga. Tentunya tidak terlepas, antara warga dengan kami sangat memberikan perhatian cukup baik, sehingga masalah keberagamaan agama ini kita betul-betul saling menghargai dan saling menghormati. Itu saja barangkali. Hubungan masyarakat antar sesama gitu di sini istilahnya tidak melihat agama gitu. Masyarakat di Pulau Gelis ini dari dulu memang sudah bersatu, jadi istilahnya sudah tidak ragu lagi dalam menghormati agama. Agama itu jangan sampai kita menjadi rintangan atau menjadi halangan untuk kita bergaul. Agama itu menjadi keyakinan kita, masing-masing punya keyakinan dan masing-masing kita jalankan. Jadi pada intinya menurut saya perbedaan itu jangan kita samakan, perbedaan itu harus kita satukan. Bersatu dalam perbedaan itu akan terasa indah. Bersatu di sini bukan berat dicampur aduk, ibarat air dengan minyak tidak mungkin bisa bercampur, namun bisa bersatu dalam moda.